Intro Kelamaan tinggal di Singapura Syahrini Sok lihat semua suasana Jakarta Reno Barak langsung kena protes Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini dan Reno Barak mulai meninggalkan Indonesia jelang akhir tahun 2022 Saat mulai perjalanan ke luar negeri yang diawali di New York, Amerika Serikat Perjalanan selanjutnya ke Hawaii, Jepang dan seterusnya ke Singapura Bahkan Inces dan suami menghabiskan bulan puasa Ramadan di Singapura hingga merayakan lebaran di negeri Singa itu Ia baru pulang ke Indonesia pada akhir Mei lalu Dan saat tiba kembali di Jakarta, istri Reno Barak itu mendapati banyak perubahan di Jakarta Berbulan-bulan tinggal di Singapura, Syahrini dan Reno Barak akhirnya pulang ke Indonesia Diketahui Syahrini dan Reno Barak menetap di Singapura sejak perayaan tahun baru 2022 lalu Setelah sebelumnya Syahrini dan Reno Barak sempat berlesiran ke Amerika Sejak saat itu Syahrini dan Reno Barak memutuskan untuk menetap di Singapura Bahkan Syahrini dan Reno Barak menjalani ibadah puasa dan lebaran tahun 2022 ini berjauhan dari keluarganya Namun baru-baru ini pasangan yang menikah pada 27 Februari 2019 ini telah pulang ke tanah air Berdasarkan unggahan Instagramnya Syahrini mendara di Jakarta Pulang ke tanah kelahirannya Syahrini pun langsung bersilaturahmi ke orang tua dan adiknya Aisyah Rani Berbulan-bulan terbentang batas negara Syahrini tampak melepas kangen dengan adik dan ibunya Selama berada di Jakarta Syahrini dan Reno Barak diketahui menetap di apartemen mewahnya Tinggal di lantai 51 penyanyi yang akrab di Sapa Inces ini pun membagikan pemandangan dari tempat tinggalnya Hal itu tampak dalam unggahan Instagram at Princess Syahrini Dalam unggahan itu pelantun sesuatu ini memperlihatkan suasana kota Jakarta dari ketinggian Ia pun tampak memprotes langit yang tampak redup Langitnya kok gak biru lagi ya kemarin sempat biru nih kelu inces Reno Barak yang ada di dekat Syahrini pun tampak menimpali Karena udah rame sahut Reno Barak Tak terima dengan jawaban sang suami Syahrini kembali memprotes Apanya yang sudah rame Jakartanya Jalanannya enggak sih sepi sih sayang uncak vinces Reno Barak tak terdengar menimpali lagi Akhirnya Syahrini dan Reno tinggalkan Reno Barak Barang istri Reno Barak jadi sorotan netizen Setelah sekian lama tinggal di Singapura bersama sang suami Reno Barak Syahrini akhirnya meninggalkan negara kota tersebut Momen Syahrini menggunakan pesawat pribadi saat terbang dibagi ke publik Namun yang menjadi perhatian adalah barang bawaan Syahrini yang sengaja disimpan di tempat duduk jet pribadi tersebut Diketahui penyanyi Syahrini yang cukup lama berada di Singapura bersama Reno Barak Namun kini artis 41 tahun yang akram jisah Pak Inces tersebut pergi meninggalkan Singapura Bahkan Syahrini juga sempat berhari raya di Singapura bersama suami tercintanya pengusaha Reno Barak Dari Instagram pribadi Syahrini, KKI Syahrini itu paye mer naik pesawat Syahrini menyatakan dirinya meninggalkan Singapura setelah sekian lama ia tinggal di sana By For Now Sinciapo terang Syahrini dalam caption Inces merekam aktivitasnya di dalam pesawat saat take off Termasuk mendokumentasikan kursinya yang penuh oleh barang Inces seperti tas dan topi Tak lupa Inces juga berdoa saat pesawat sudah mulai memacu di landasan Bismillahirrahmanirrahim ujar Syahrini Diketahui Syahrini kini meninggalkan dunia hiburan setelah menikah dengan pengusaha Reno Barak Padahal Inces dikenal sebagai salah satu penyanyi dengan bayaran fantastis di setiap penampilannya Walau tak lagi aktif tampil di layar panggung Kini Syahrini sudah menyendang status Nyonya Reno Barak yang notaben adalah seorang konglomerat muda Kini usai tak lagi aktif bekerja Inces lebih banyak menghabiskan waktunya Dengan bepergian ke luar negeri dan liburan Dengan suaminya tersebut Selain menjadi wujud pengabdian serta setianya pada Reno Barak Lewat unggahan story di akun Instagram pribadinya Inces mengungkap keutamaan mentaati suami Baca juga Hal ini dipaparkan Inces dengan membagikan isi dari sebuah hadis Taati suamimu surga bagimu Ketaatan istri pada suami termasuk sebab yang menjadikan seorang perempuan masuk surga Rasulullah SAW bersabda jika seorang wanita selalu menjaga solat lima waktu Juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan Serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya Maka dikatakan pada wanita yang dimiliki sifat mulia ini Masuklah dalam surga dari pintu mana saja yang engkau suka Tak heran hadis inilah yang tampaknya menjadi landasan Inces Lebih memilih Reno Barak ketimbang karirnya Meski terus masih bersinar hingga sekarang Masya Allah ujar Inces Dalam wawancaranya di ulang tahun SCTV Pemilik nama lengkap Rini Fatima Jailani itu mengaku lebih memilih menemani suami Dalam perjalanan bisnisnya Menemani perjalanan bisnis suami jawab Syahrini Syahrini pun mengungkapkan jika dalam satu perjalanan bisnis dengan Reno Barak Ia akan mendapat uang saku tiga kali lipat Dari honornya saat manggung Karena bakal dapatnya tiga kali lipat dari perform lanjut Syahrini Oh uang sakunya lebih besar tanggap Raviamat Ia benar kata Syahrini mengakui Uang manggungnya masuk ke uang sendiri tandas Syahrini Ia benar kata Syahrini mengakui